Intro Salam olahraga, kembali lagi dalam Bola Love The Story, episode terbaru Sin Taeyong sudah mengatakan membuka pintu terhadap pemain-pemain timnas U19 Indonesia Untuk dipromosikan ke timnas U23 maupun senior Pelatih asal Korea Selatan itu menilai persiapan squad Garuda Muda yang sudah dilakukan sejauh ini Tidak akan sia-sia meski piala dunia U20 dibatalkan Terlebih lagi, Sin Taeyong menganggap memang ada beberapa pemain timnas U19 yang layak naik kelas lebih cepat Bukan tidak mungkin pemanggilan itu terjadi ketika timnas U23 berlaga di SEA Games 2021 pada November nanti Inilah beberapa pemain timnas U19 yang pantas diberikan kesempatan oleh Sin Taeyong untuk SEA Games 2021 Witan Sulaiman Pemain retnik Surdulika ini paling sering tampil sebagai starter sekaligus pencetak gol dan asis terbanyak Selama TSI timnas U19 di Kruasia Tidak heran jika Witan dipanggil oleh Sin Taeyong Bagas Kava Bagas menjadi andalan timnas U19 dalam bertahan dan menyerang di sisi kanan Meski berposisi sebagai back sayap, pemain milik Barito Putra ini mengoleksi 2 gol dan 3 asis selama TSI timnas U19 di Kruasia Rizky Rido Mendapat kepercayaan tampil bersama tim senior Persibaya jadi bukti kemampuan Rizky Rido Terbukti selama TSI timnas U19 di Kruasia Penampilannya di jantung pertahanan Geruda Muda terlihat tenang menghadapi penyerang tim-tim Eropa David Maulana General lapangan tengah timnas U19 ini Kerat menjadi penyambung lidah pelatih kepada rekan-rekan steamnya di tengah pertandingan Mungkin David tidak menjadi starter bila dipanggil ke dalam squad SEA Games 2021 Tetapi akan menambah kedalaman squad untuk gelandang pilihan Sin Taeyong Elkan Beget Punya postur tubuh yang kuat, tinggi badan 196 cm, dan sanggup membaca permainan dengan baik Menjadi kualitas Elkan yang dapat diandalkan sebagai back tengah yang handal Timnas U19 hanya kemasukan 1 gol dari 3 pertandingan saat diperkuat Elkan dalam TSI di Kruasia Namun, mengingat Elkan juga penggawa Ipswich Town yang baru saja dipromosikan ke tim U23 dan senior Ada kemungkinan pemain berusia 18 tahun ini tidak dilepas untuk SEA Games yang bukan turnamen kalender FIFA Sekian Bola Love The Story kali ini Kalau menurut kalian, siapa nih penggawa Garuda Muda yang pantas naik kelas?